Jajaran Reskrim Polres Nganjuk selama kurun waktu 1 bulan berhasil mengamankan 94 tersangka dengan jumlah sebanyak 85 kasus kejahatan. Dari hasil operasi penyakit masyarakat pekat Semeru 2022 selama periode 23 Mei hingga 3 Juni 2022, Polres Nganjuk berhasil mengungkap 85 kasus kejahatan. Dari 85 kasus yang berhasil diungkap, pihak kepolisian mengamankan 94 tersangka dengan 36 tersangka ditahan dan 58 tersangka wajib lapor. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKPI Gusti Agung Ananta Pratama saat memimpin konferensi pers di Mapolres Nganjuk. Dari 85 kasus itu terkait dengan kasus perjudian, kasus prostitusi, kasus narkotika, kasus okerbaya, dan kasus minuman keras. Dari hasil operasi penyakit masyarakat kejahatan 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 kejahatan. Sementara barang bukti yang berhasil diamankan antara lain, 3 lembar kertas rekap nomor togel, 6 buah mata dadu, sabu 1,30 gram, narkoba 8,85 gram, okerbaya 6.984 pil double L, dan arak Jowo 687,6 liter. Nganjuk.